Soho Daeng Runa, warga kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, menderita lumpuh akibat strok sejak sebulan lalu. Kondisi perempuan berusia 64 tahun ini hanya bisa terbaring di atas kasur dengan seluruh tubuhnya tidak bisa digerakkan kecuali dengan bantuan anggota keluarganya. Dengan kondisi seperti itu, jangankan berjalan atau duduk, Soho Daeng Runa kesulitan untuk berbicara. Ia hanya mampu menggerakkan kepalanya. Namun sejak menderita strok sebulan lalu, ia tak juga mendapatkan perawatan medis karena belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan bagi warga tidak mampu. Sedangkan Soho Daeng Runa pun tak memiliki tabungan untuk berobat karena sudah habis untuk biaya sehari-hari. Sebelum sakit, ia hanyalah pencari rumput laut yang diupah 500 ribu rupiah per bulan. Pihak keluarga pun sangat berharap bantuan dari pemerintah untuk merawat Soho di rumah sakit.